Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah sahaja Tuhan kita dan Tuhan mereka semua Allah tabarakatuh wa ta'ala Allah Rabbul Izzati Allah Jalla Jalaluh Hamba ini bersaksi bahawa tidak ada Tuhan Yang berhak di semua Melainkan Allah Wahdahu la syarikalah Satu dan tidak ada sekutu baginya Lahu al-mulk La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Beri hadirin La ilahe illallah Beri hadirin La ilahe illallah 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 Al-malikul haqqul mubin Muhammadul rasulullah Muhammadul rasulullah Anas bin malik Beriwayatkan dan abu hurairah pun Bertanya kepada rasulullah Sallallahu aleyhi wasallam Amalan ismul A'zam apa yang paling baik yang dibaca oleh manusia Baca tiga ayat terakhir Surat Al-Hashir Barang siapa yang membaca ta'awud Sebanyak tiga kali A'udzubillahiminasyaitanirrajim Lalu kemudian disambung dengan surat Al-Hashir Tiga ayat terakhir Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kuasakan dia Kepada tujuh puluh ribu malaikat Yang bersalawat hari itu Memintakan abu atas dosa orang yang membacanya InsyaAllah Apabila hari itu dia kembali kepada Allah Dia meninggal Maka dia berhak mendapatkan gelar seorang yang syahid Amin Ya Rabbal Tahu surat Al-Hashir? Apa? Tadi bilang tau Begitu ditanya apa? Surat Al-Hashir Bukan Al-Hashir lain ibu Nih perhatiin mulutnya Udah perhatiin mulutnya belum? Ya agak-agak jeding Al-Hashir Bukan Al-Asir Kalau Al-Asir itu Wal-As Kalau Al-Asir Artinya adalah Pengusiran Kita perlu mengusir sesuatu yang ada di dalam hati kita Yang pada akhirnya membuat hati ini senantiasa Berkecamuk dalam urusan-urusan yang buruk A Itu perlu diusir Kita perlu mengusir sesuatu yang ada di depan mata kita Yang akan membuat kita hina dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita juga perlu mengusir sesuatu yang ada di kaki kita Dimana kaki ini akan mengajak kepada tempat-tempat yang penuh dengan maksiat Al-Asir Bisa menjadi sesuatu yang taksyat Bagaimana bunyinya? Bagaimana bunyinya? Ini aku turunkan kata Allah Pada satu gunung Nisaya gunung itu tunduk terpecah belah Karena saking takutnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ternyata ada yang lebih keras dari batu Yang tidak tunduk-tunduk Tidak pecah-pecah Siapa? Hati yang tidak dapat hidayah Hati itu kalau dipegang lembut daging Tapi ternyata sifatnya bisa lebih keras daripada gunung Kenapa? Karena di hatinya tidak pernah ada hidayah Na'udzubillahimin Hadirin Al-Hashr itu berisi dengan asma'ul husna Ya Mesti bikiniin dulu baru Allah Ayo sekali lagi Ayo sekali lagi Al-Fatihah 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 Subhanallah Al-Fatihah 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 Yang dizolimin lebih ingat Daripada yang suka menzolimi Ya Apanya yang iyah Udah iyah aja Biar urusan cepat selesai Di belakang juga ada orang Alhamdulillah berarti hari ini Penampakannya cukup luar biasa Allahumma salli wa sallin Wabaring ala hadha An-Nabiyyil Kareem Sayyidina Wa Habibina wa Shafi'ina Wa Kureti Aayunina Wa Mawlana Muhammad Wa ala adhi wa ashabihi Ajma'in amma ba'd Hadirin Minta kepada Allah Mudah-mudahan Di yaumil maksyar nanti Ketika semua manusia dikumpulkan Kita dibangkitkan Tahta liwa'i Muhammadin Berdiri Dalam barisan yang sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Amin Ingat Biarpun kita berdiri Pada barisan yang paling akhir Maafi muskilah Gak jadi masalah No problemo Yang penting berada dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Amin Ya Rabbal Ya Minta Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hati wa sallam I suka ngegosok-gosok hati orang jadi punya dengki sama orang lain yang suka ngegosok-gosok perdamaian jadi keributan nah itu abu gosok yang namanya abu gosok cuma pantas ditukar sama panci bolong lihat panci bolong mau diisi air bergayung-gayung gak akan pernah penuh nah itu perumpamaan orang yang hatinya punya dengki, gak akan pernah puas selalu kurang dan melihat orang selalu buruk tapi kalau ini keturunan abu abu siapa ya kenapa sebentar ini jam siapa jam siapa jam uji kan terserah uji mau lihat jam-jam sendiri barang-barang saya kenapa emang masa lihat barang sendiri di omelan gimana lihat barang orang lain sebentar ya sebentar ya yang laris yang laris nanas tapi tapi ini subhanallah Tadi Pak Danrem bilang Oh cuacanya sejuk Jawabannya cuma satu Karena di Lampung ini orang saling memuji dan mendoakan satu sama lain Lihat tadi Pak Bupati doanya apa Biar kembangnya pada pecah jadi satu Iya kan Yang Danrem didoakan jadi general Yang Dandim didoakan jadi Danrem Kalau hidup isinya adalah saling mendoakan Maka kesejukan inilah yang Allah SWT akan berikan Tapi kalau hidup saling menghujat, memaki, menghina Lalu merasa kelompoknya yang paling baik dari yang lain Mohon maaf lahir batin Biar udara sejuk tetap gak bakal nikmat Kenapa? Isi hatinya panas semua Ini ngomong-ngomong kita ngapain hari ini? Hah? Mau lintabi ya? Ini udah ngasih kadok belum buat Rasulullah? Kasih kadok dong Lihat Yang namanya pacar aja mikirin Mesti ngasih kadok apa buat pacarnya Sebulan sebelum pacarnya jatuh hari ulang tahunnya Sudah mumpulin Iya? Ini Rasulullah Nah kadok yang terbaik kita untuk Rasulullah SAW adalah Hadirin Jangan kita manusia Allah saja yang telah menciptakan seluruh alam jagad raya ini bersalawat kepada Nabi Dan juga para malaikat yang menjadi pembantunya bersalawat kepada Nabi Maka kita Punya kewajiban untuk mengikuti apa yang Allah dan para malaikat lakukan Malaikat lakukan Ya ayyuka aladzina aminu Sallu 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 Hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kamu Bersalawatlah kamu Kepada Nabi Mudisaya kamu semua akan selamat Insya' Assalamualaikum Wa alaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum 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 Abal? Abal enggak? Abal? 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 A Pak Lurah apa Pak Lurah? Pak Lur? Eh Pak Lur Ntar dulu Ingat Kalau manggil orang lain Namanya jangan suka dipotong-potong Kayak Pak Lurah Coba dipanggil nama depannya Pak Lur Dipanggil nama belakangnya Parah bukan? Gak bagus Jangan Coba manggil nama Ustad Depannya Paus Emang ikan Coba kalau di belakangnya Dipanggil apa? Pantat Waduh Nanti begitu Ustadnya datang Ustad tanya sama anak-anak jemaah Eh anak-anak yang lain kemana Oh ada di depan Pantat Untung Saya dipanggil Uje Jadi aman Mari Mari silahkan Jangan malu-malu Bismillah Kata Rasulullah Minum itu sunahnya Tiga kali Empat kali Ya sudah tambahin satu lagi Jadi lima Lima ganjil Apa kenal? Ganjil Inna allaha Yuhibbul Witra Sesungguhnya Allah Senang dengan Yang ganjil Ganjil Mau minum Mereka banyak ngomong Ya Allah Ya Allah Bu 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 Oi Hai Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pokoknya hari ini kita bicara khusus tentang Rasulullah saja Karena kalau kita membicarakan Rasulullah akan datang nikmat Nikmat bagi orang yang pengen kembali kepada Allah Limangkana yarjillahu wal yawmal akhir Dan harus banyak-banyak mengingat Allah Salah satu cara banyak mengingat Allah adalah dengan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibu Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau minum air panas jangan suka ditiup-tiup Ngerti? Kalau minum air panas jangan suka ditiup Kenapa? Gak tau Ya karena panas Lihat nih Kadang-kadang kita kasih makan anak kita Baru bangun tidur bubur panas-panas Baru belum sikat gigi Ditiup-tiup buburnya Itu ibu tega amat Baru bangun tidur belum sikat gigi Niupin makanan Terus dikasih makan anaknya Sebetulnya satu yang ingin diajarkan Rasulullah Bersabar menghadapi sesuatu yang panas Kalau menghadapi air yang panas saja jangan ditiup-tiup Apalagi menghadapi orang yang hatinya panas Orang yang hatinya panas Jangan suka ditiup-tiup Orang kalau panas hatinya suka ditiup-tiup Barak ditiup jadi apa? Api Sederhana sekali cara berpikir Rasulullah Tapi mengandung sesuatu yang gak asyad Bahkan kata Rasulullah SAW Kalau kita baru bangun tidur Apa yang harus kita cuci? Bu Bapak Adik-adik sayang Baru bangun tidur Apa yang pertama dicuci? Mata Muka Salah Baru bangun tidur Apa yang harus kita cuci? Tangan Karena kata Rasulullah Ketika kita tidur Kita gak tahu tangan kita ada di mana Iya kan? Kadang-kadang Apalagi kalau punya istri di sebelah Tangan Itulah cara berpikir Rasulullah Senang biasa sehat dalam berpikir Subhanallah Dan ini semua ada dalam Mukhtarul Ahadis Baik Hatirin yang dimuliakan Allah Kabupati sehat Alhamdulillah Kumisnya mantap Badan Rem Badan Din InsyaAllah Dan semua sahabat-sahabat saya Dari Polri di belakang Eh Ini Pak Kapol Res Kapolsek Kapolres Wakil Wakil Bentar lagi jadi InsyaAllah Amin Bentar lagi jadi Kalau udah jadi wakil Udah gampang Bener dah Tinggal naik InsyaAllah Alhamdulillah Mungkin dari DPRD juga hadir ya Alhamdulillah Dari kejaksaan Dari mana Semua hadir InsyaAllah Luar biasa Dan dua pilih khusus Kepada para alim ulama Guru-guru saya Semua yang hadir Ta'zim saya Hormat anda Hormat saya Kepada anda semua Mohon maaf Diri ini Al-Faqir Miskin ilmu Kurang amal Tidak sempurna Dalam ibadah Bahkan miskin Pahala Jadi kalau nanti pulang Tidak dapat apa-apa Dari saya Mohon maaf Namanya aja Jeffrey Kiyai Haji Zainuddin MZ Cocok namanya Jadi Kiyai Kiyai Haji Abdullah Kim Nasdiyar T-O-P-B-G-T Top banget Kemudian ada Al-Ustadz Al-Hajj Arifin Ilham Aduh Solehnya Masya Allah Haha Jeffrey Tuh Untung ada Al-Bukhori Di belakangnya Ketolong Coba kalau gak ada Al-Bukhorinya Aduh Nakekin botol Terus Maksudnya Tukang Baso Tukang baso Kan kerjaannya Nakekin botol Botol kecap Botol cuka Ya Allah Ya Gari Jeffrey Jeffrey Al-Bukhori Perpaduan Antara Eropa Dengan Timur Tengah Memang Kalau buat Muji diri sendiri Baling gampang Hadiri Mau muji diri kita Pinter Mau muji diri kita Cakep Mau muji diri kita Segala-galanya Itu paling gampang Tapi buat Buat muji Orang lain Kadang-kadang Ini lidah Bibir Kaku Beratnya Minta ampun Jadi jangan ditiru Yang tadi Gak bener ya Jangan ditiru Allahu Akbar Baik Hadirin yang dimuliakan Allah Yang pertama Yang ingin disampaikan Adalah apa Tentang perempuan Di zaman Jahiliyah Dulu Hadirin Ketika Rasulullah Sallallahu Memulai Da'wahnya Menyampaikan Tentang Tuhan Tidak ada Tuhan Melainkan Allah Lalu Kemudian Rasulullah Datang Untuk Memuliakan Yang namanya Perempuan Di zaman Jahiliyah Yang namanya Perempuan Tidak punya Harga Sama sekali Cuma Menjadi Pemuas Nafsu Belakang Oke 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 Iya Jadi zaman Dulu Itu yang namanya Perempuan Cuma Jadi Pemuas Nafsu Begitu Lahir Bayi Perempuan Dikubur Hidup Hidup Kayak Apa Coba itu Zaman Bayi Baru Lahir Dikubur Hidup Hidup Kalaupun Seandainya Bayi itu Besar Maka Dia akan Dikucilkan Lihat Seorang Bapak Punya Istri Bapaknya Mati Istrinya Bisa Jadi Warisan Buat Anak Anaknya Jadi Ibunya Boleh Diabai Itu zaman Dulu Nah Datang Rasulullah Rasulullah Sampaikan Bahwa Yang namanya Perempuan Itu adalah Makhluk Yang sangat Luar Biasa Apa Buktinya Hadirin Allah Subhanahu Wata'ala Menciptakan Alam Ada Berapa Ada Berapa Alam Allah Subhanahu Wata'ala Ciptakan Saya Kasih Jawaban Nanti Tolong Dijelasin Allah Subhanahu Wata'ala Kalau tidak Salah Menciptakan Ada Lima Alam Lima Ayo Siapa Yang mau Jawab Sini Saya Mau Kasih Hadiah Cepetan Hadiahnya Pergi Haji Jika Mampu Mana Hadiahnya Oh Ini Hadiahnya Tadi Jawab Lima Saya Punya Buku Tiga Yang pertama Senandung Cinta Yang kedua Sama Senandung Cinta Ini Sekuntum Mawar Untuk Remaja Ayo Cepetan Yang muda Muda Kamu Maju Sudah Dikasih Jawaban Lima Tolong Dijelasin Lima Sini Cepetan Cepetan Ayo Gak Apa'apa Kita Mau bagi Bagi Hadiah Ini Dakwah Temen Ustaz Ustaz Jangan Udah Pasti Tahu Ustaz Ustaz Udah Pasti Tahu Jangan Mana mic Nama 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 Siapa Umurnya Berapa 23 Tahun Grogi Grogi Kamu Kamu Dihapain Udah Nikah Belum Belum Yang masih Bujangan Belum Nikah Wah Itu Kelihatan Istrinya Udah Dua Ada Lima Alam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ciptakan Tolong Disebutkan Sebelumnya Saya Maafin Tenang Saya Maafin Saya Maafin Karena Saya ingat Saya Tapi Kayaknya Saya juga Tidak yakin Karena Kamu Kelamaan Ngejawabnya Takut Ayo Langsung Aja Yang pertama Apa Alam Sebelum Manusia Diciptakan Alam Apa itu Namanya Kamu Jangan Kepeteran Begini Alam Apa Yang kedua Alam Kandungan Yang kedua Alam Rahim Yang ketiga Alam Alam Oke Baik Betul Yang pertamanya Berarti Alam Alam Manusia Terdiri Dari Jasad Dan Roh Itu dia Baik Terima kasih Oh iya Lupa Tuh Makanya Jangan suka Janji Jangan suka Mengumbar Janji Kalau orang Terlalu sering Ngumbar janji Begitu Lupa Nanti lupa Dituntut orang Bingung Lagi Ayo Jadi hadiahnya Terima kasih Ya Tididij Dedi Dores Tau Tididij Dedi Dores Tididij Hati-hati Di jalan Dedi Dores Dengan Diiringi Doa Arafik Penyanyi Hadirin Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Lima alam Yang pertama Alam Ruh Ketika semua Manusia Berada di Alam Ruh Azan Azan Kalau gitu Kita kembali Sebelah Azan Yang berikut ini Azannya sudah selesai Kita teruskan Tidak lama lagi Paling 4 jam lagi Baik Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Ada lima alam Yang pertama Alam Ruh Di alam Ruh Dijelaskan Di dalam Al-Quran Kita ditanya Oleh Allah Alastu Dirampikum Bukankah Aku Ini adalah Tuhan Lalu Kita semua Menjawab Bala syahidna Ia kami Saksikan Bahawa Engkau Adalah Tuhan Kami Lalu Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Alam Rahim Alam Dunia Alam Kubur Alam Barsah Dan Alam Akhirah Dari Lima Alam Ini Hadirin Ada Satu Alam Yang Allah subhanahu wa ta'ala Titipkan Kepada Makhluk Yang namanya Perempuan Alam Apa Itu Alam Rahim Alam Rahim Itu Punya Pintu Namanya Apa Mungkin Pak Bupati Tahu Kayaknya Pak Bupati Alam Rahim Punya Pintu Namanya Apa Mungkin Ada Yang Tahu Ibu Ibu Punya Pintu Namanya Apa Kok Cengar Cengir Pintu Surga Kayak Udah Tahu Aja Pintu Surga Hadirin Allah Subhanahu Wa ta'ala Ciptakan Setiap Nama Dalam Al-Quran Itu Luar Biasa Didengar Nggak Jorok Didengar Bagus Didengar Indah Buktinya Apa Lihat Al-Quran Surat Ash-Shams Terakhirnya Coba Tolong Dengar Bismillahirrahmanirrahim Wasyamsi Waduhaha Walqamari Iza Talaha Walnagari Iza Jalla Adihah Walleyl Iza Yagshah Walsemah Waduhah Waduhah Walやって Waduhah Walom methods Uda Wat Waduhah Wal Waduhah Ye Now Ent sky Waduhyah Waduhah ία Waduhah Waduhah Alam Rahim punya pintu berarti Pintu Alam Rahim namanya Memang kalau orang yang baru tahu Begitu Alam Rahim punya pintu Pintunya Namanya Dengerin dulu Alam Rahim punya pintu Namanya Bapur Rahmah Pintu Kasih Sayang Jadi kalau mau masuk ke sana Harus pakai Kasih Sayang Eh jangan main masuk aja Main masuk aja Harus pakai Kasih Sayang Subhanallah Itu luar biasa Itu luar biasa Harus pakai Kasih Sayang Ingat Kalau mau masuk ke sana Islam memberikan satu syarat Apa? Harus pakai Syahadat Ada Ijab Kobul Pakai Mas Kawin Ada Wali Ada Saksi Berarti betapa mahalnya Berembuan Kalau sudah pakai Syahadat Terserah Membulak balik sehari Berapa kali juga Silahkan Orang sudah halal kok Eh kalau belum halal Mana bisa Nah jadi itulah Hadirin yang dimuliakan Allah Salah satu Dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Salam Dalam misi agama Islam Yang rahmat Halil alamin Yang penuh dengan kasih Dan sayang Adalah apa? Memuliakan yang namanya Kau Berembuan Amin Ya Rabbal Yang kedua Lihat Yang kedua Dalam urusan dakwah Rasulullah Terkenal dengan cinta Dan kasih sayangnya Rasulullah Itu jauh Daripada cermin Kekerasan Tidak pernah Hadirin pernah dengar Dengan satu cerita Ada seorang Baduy hitam Dia masuk Dalam masjid Dia Kencing Di dalam masjid Orang baduy Orang hitam Kencing Di masjid Sahabat sudah Mengangkat pedang Ingin menebas lehernya Apa Rasulullah Katakan Jangan Jangan Biarkan dia selesai Kencing dulu Coba bayang Begitu Kencingnya Sudah selesai Siapa yang disuruh Bersihin Sahabat Sahabat Tolong coba Dibersihkan Kencingnya Tuh Sahabat Bingung Ya Rasulullah Kok begini Lembut Lembut dakwahnya Dianggap Orang hitam Ini gak tahu Gak ngerti Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Kenapa Engkau Biarkan Eh sahabat Dengar Namanya Orang lagi Kencing Lagi Kencing Enak-enak Disuruh Berhenti Apalagi Diusir Ini kemana-mana Nanti Kencingnya Kamu Mau Bersihin Kemana-mana Itu Tuh Subhanallah Lihat Artinya Begitulah Sebuah Pola dakwah Ketika Kita menghadapi Orang yang Berbeda Bukan berarti Orang yang Berbeda Itu adalah Musuh Kita Tidak Mereka Tetap Adalah Bagian Saudara-saudara Kita Yang punya Hak Untuk hidup Menjadi Warga Indonesia Itu yang Paling Penting Jadi Yang berbeda Itu bukan Musuh Bukan Ancaman Iya Iya Oke Zai Saya Punya Cerita Di daerah Bogor Ada yang Namanya Parung Ini Pak Dandrem Pak Dandrem Sama Pak Dandim Masih tahu Parung Pak Parung Parung Itu sekarang Pak Kalau malam-malam Banyak Perempuan Perempuan Pak Dandim Mulai gini-gini Waktu itu Saya selesai Cerama Sore Pak Mau ke Bandung Lewat Tol Cipularang Bekasi Itu gak Mungkin Jauh Akhirnya Harus lewat Puncak Nah lewat Puncak Itu lewatin Parung Begitu lewat Parung Ibu Banyak Perempuan Itu Kalau disini Namanya apa Hah Wadon Namanya Lohan Eh itu Maikan Lohan Oh lohan Mau dong Lohan Elha Ya Allah Ya Allah Ini anak kecil Tau dari mana Astagfirullahaladzim Batu Di zaman Saking terlalu Majunya Begini Saya lewat Saya lewat Perempuan Perempuan Gengsi Mau berhenti Perempuan begitu Kok Manggil Begitu Saya mulai Kencengin mobil Tiba-tiba Di hati Ada yang Ngomong Eh Uce Sombong Amat Jadi manusia Memang Allah sudah Jamin Kamu masuk Surga Sehingga Perempuan Perempuan Seperti itu Manggil Kamu Kamu Tidak Mau berhenti Apakah Kamu Harus Milih Milih Orang Siapa Yang Manggil Kamu Waduh Surga Bukan Punya Kamu Sombong Kamu Jadi manusia Karena ada yang berteriak Begitu Langsung Saya berhenti Berhenti Langsung Pak Datang Dia lari Uce Assalamualaikum Lagi jualan Bisa Assalamualaikum Hadirin Berarti Kan Masih ada Cahaya Cahaya Kecil Dalam Keimanan Betul Nggak Berarti Masih bisa Diselamatkan Coba Bayangkan Masih Mengucapkan Salam Ya Allah Ya Allah Terus Dia bilang Uce Mau kemana Mau ke Bandung Uce Nggak Mampir Wah Ini yang Bikin Pusing Nggak Mampir Aduh Gimana Ya Nggak Terima Kasih Benar Nanti Nyesel Nyesel Saya Bingung Dia mau Ngasih Apa Emang Kalau Sampai Saya Nyesel Begini Waduh Ya Allah Tahan 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 Saya ingat lagu Ustadz Juga Manusia Punya Rasa Punya Syahwat Kan Kan Begitu Benar Muka Ini Boleh Mengatakan Tidak Tapi Hati Yang Paling Halus Itu Allah Tahu Karena Allah Al-Alimul Ghaid Nggak Bisa Munafik Dihadapan Allah Dihadapan Maksud Memang Nggak Saya Tidak Tidak Makasih Benar Soalnya Mau ke Badung Benar Buat Ujek Gratis Dia Nyari Berkah Astagfirullah Al-Alimul Atubu Ilai Toba Tanasuh Waduh Marah Jangan Diomongin Begini Ini Perempuan Bilang Buat Ujek Gratis Dia Nyari Berkah Marah Jangan Marah Jangan Jangan Marah Lah memang Perempuan Seperti itu Kualitasnya Ya begitu Ya mulutnya Pasti lancar Kita Nggak boleh Marah Kalau Seandainya Kita Marah Hilang Ladang Dakwah Kita Bersyukur Orang Seperti Mereka Mengenal Ustaz Mau Mengucap Salam Kepada Ustaz Berarti Dalam Hatinya Pasti Suka Berpikir Ya Allah Kenapa Hidup Saya Seperti Ini Itu Ladang Dakwah Kalau Ini Ladang Dakwanya Udah Bagus Datang Dari Jauh Naik Sepeda 10 Kilo Bawa Rantang Bawa Nasi Karena Memang Sudah Mantap Ingin Mendengarkan Dakwah Nah Mereka Yang Lagi Pada Jualan Itu Itu Kan Tidak Mungkin Mau Mendengarkan Dakwah Ibarat Orang Berambut Gondrong Masuk Salon Dipotongnya Enak Nihini Orang Rambut Botak Apa Yang Mau Dipotong Kan Begitu Ya Allah Ya Karim Jadi Itulah Sebuah Dakwah Berkaca Kepada Eh Mohon Maaf Tadi Tidak Tersinggung Kan Saya Ngomong Rambut Ini Mah Ngomong Ya Allah Mohon Maaf Saya Nggak Ngomong Apa Apa Ini Memperumpamaan Aja Tuh Salah Lagi Aja Ngomong Ah Orang Kalau Dipanggung Ngomong Suka Begitu Saking Percaya Diri Akhirnya Banyak Salah Maaf Ya Udah Sampai Dimana Tadi Itulah Pola Dakwah Rasulullah Lembut Halus Penuh Dengan Arti Maknanya Banyak Ditaif Hadirin Rasulullah Itu Ditipungkin Oleh kotoran Ditipungkin Dengan Kotoran Dengan Batu Sampai Darah Bercucuran Di kaki Apa Yang Rasulullah Katakan Rasulullah Mumpat Di salah Satu Kebun Kurma Rasulullah Mengangkat Tangan Apa Allahumma Dirli Kaum Ya Allah Ampunilah Umatku Allahumma Dirli Kaum Ya Allah Berikanlah Hidayah Kepada Umatku Mereka Tidak Tahu Ya Allah Malaikat Ketika itu Melihat Rasulullah Ditalimin Ditipungin Malaikat Tidak Punya Lapsu Tiba Malaikat Berkata Ya Rasul Perintahkan Aku Untuk Angkat Ini Gunung Aku Lempar Ke Mereka Rasulullah Bila Jangan Malaikat Aku Masih Percaya Nanti Dari tulang Sulbi Mereka Lahir Keturunan Keturunan Yang Mendapatkan Hidayah Dan Menyembah Allah Subhanallah Rasulullah Diludahin Setiap Jalan Di tempat Itu Satu Waktu Rasulullah Tanya Karena Ketika Rasulullah Jalan Yang Meludahin Tidak Ada Eh Sahabat Itu Yang Meludahin Aku Kemana Sakit Sekarang Rasulullah Sakit Betul Sakit Rasulullah Pulang Ke rumah Ngambil Makanan Datang Ke rumah Orang Itu Ketok Waalaikum Waalaikum Yang Di Dalam Tanya Siapa Saya Muhammad Begitu Dengar Kata Muhammad Uduh Bukan Keluar Keringat Segede Gede Jagung Keluar Top Kron Hadir Saking Ketakutannya Tapi Apa yang Rasulullah Lakukan Kamu Kenapa Sakit Ya Ya Allah Ya Kari Model Kayak Saya Jangan Diludahin Dikatain Sudah Marah Marah Ya Rob Itulah Da'wah Kenapa Ini Disampaikan Karena Maaf Sepertinya Bangsa Kita Sudah Mulai Kehilangan Kasih Sayang Semua Dilakukan Dengan Amarah Semua Dilakukan Dengan Emosional Yang Pada Akhirnya Merugikan Orang Lain Gak Usah Jauh Kasus Di Abipura Kemarin Ya Saudara Saudara Kita Polisi Polisi Yang Masih Muda Yang Istrinya Ada Yang Hamil Ya Masya Allah Lihat Kesian Kalau Saya Percaya Itu Bukan Wajah Bangsa Indonesia Kita Memang Sedang Di Uji Untuk Naik Derajat Kalau Seandainya Kita Sabar Kita Sabar Insya Allah Bukan Tidak Mungkin Harkat Martabat Kita Akan Lebih Terhormat Lagi Dari Yang Sekarang Amin Ya Rabbah Pokoknya Prinsip Satu Hadirin Ibu Ayo Ajarkan Anak Anak Beladiri Maksud Beladiri Apa Minta Sama Gurunya Pak Kalau Anak Saya Diajarin Pintar Mukul Kalau Diajarin Pintar Mukul Nanti Nyakitin Orang Kalau Dia Gak Bisa Ngeles Akhirnya Kepukul Juga Kan Sakit Lebih Baik Gak Bisa Mukul Tapi Pintar Ngeles Jadi Dia Gak Bisa Nyakitin Orang Tapi Kalau Disakitin Orang Ya Gak Bapak Ya Ya Bodo Panjang Umur Ya Nah Itu Ya Minta Jadi Insya Allah Mudah-mudahan Ya Pegang Yang Pertama Jangan Pernah Menyakiti Orang Lain Kalau Tidak Pernah Mau Disakiti Jangan Suka Merampas Hak Orang Lain Menyerobot Barang Orang Lain Kalau Tidak Mau Diserobot Yang Selanjutnya Hargai Orang Maka Insya Allah Nilai Penghargaan Itu Datang Kepada Kita Semua Amin Ya Rabbal Hadirin Yang Dimuliakan Allah Ah Udah Sore Udah Sudah Asar Belum Mandi Ini Udah Basah Sampai Kedalam Dalam Hadirin Saya Dapat Amanah Mana Teman Teman Yang Muda Mana Sudah Siap Semua Biasa Tabungan Akhirat Lagi Buka Sekarang Siapa Yang Menabung Kalau Orang Maaf Ibu Sodako Itu Memang Akan Mengurangi Uang Kita Yang Ada Di Dompet Tapi Tabungan Kita Di Akhirat Akan Bertambah Manusia Mana Yang Tidak Mau Tabungannya Tambah Di Bang Pasti Pengen Mau Dan Mau Setiap Hari Bertambah Dan Terus Bertambah Dan Pada Akhirnya Dia Kayak Dengan Itu Semua Ya Ayok Bismillah Buka Dompet Lebar Lebar Ini Untuk Kebaikan Dan Kemaslahan Kita Terutama Untuk Baik Rumah Ya Allah Salatullah Salamullah Ala Ta'at Katanya Udah Siap Salamullah Ala Ya Si Habib Allah Jawa Salam Mana Rasulillah Eh Belum Selesai Kita Belum Selesai Tutup Doa Nanti Selesai Doa Baru Edil Allah Bi Adil Badr Ya Allah Salat Allah Salam Allah Ala Ta'a Rasul Allah Salatullah, salamullah, alai yasin, hadithillah. Terima kasih telah menonton! Salatullah, salamullah, alai yasin, hadithillah. 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 Salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah. Hadirin, ayo kita belum baca doa, sekarang duduk dulu ayo saya. Duduk, duduk, duduk. Kita akan membaca doa, kita akan doakan kampung halaman kita. Kita akan doakan bangsa kita. Kita akan doakan alim ulama kita, para pemimpin kita. Dan kita akan doakan orang tua kita dan diri kita. Anak keturunan kita, suami kita, istri kita. Yang perempuan dari jauh salamannya sayang. Udah ya, ayo. Kami persilakan kepada para jamaah, agar kembali ke tempatnya masing-masing. Karena acara akan ditutup dengan doa. Baik hadirin, mari sama-sama kita membaca istighfar. Ketika membaca istighfar, tolong hadirkan wajah kedua orang tua kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka. Mengangkat derajat mereka. Karena orang tua kita adalah orang-orang yang luar biasa dalam membangun kita. Menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat bagi bangsa ini. Kemudian yang kedua, ketika kita beristighfar. Tolong hadirkan wajah para pemimpin kita. Ingat, tidak ada gading yang tak erta. Kalau mau bicara sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Di balik kesempurnaan manusia, pasti ada kekurangan. Di balik kebenaran, ada kesalahan. Tinggal bagaimana kita saling menutupi kekurangan itu dengan keikhlasan dan ketulusan kita. Kemudian ketika kita beristighfar. Tolong hadirkan wajah suami kita, ibu. Orang yang sudah ridha mau mengambil kita menjadi istri. Lalu kemudian dia berjuang mencari nafkah. Iya. Iya, bu. Dan ingat, surganya istri ada pada suami. Sebaik-baik istri salihah adalah yang ketika suami memandang kepada wajahnya, dia menyenangkan hatinya. Hati-hati para istri, jangan jadikan mulut sebagai senjata untuk melawan suami. Awas, hati-hati. Iya. Tapi kalau ibu-ibu di sini, insya Allah, enggak. Enggak beda. Oh, salah ya. Terus, para suami, ketika kita beristighfar, tolong hadirkan wajah-wajah istri kita. Karena mereka adalah orang-orang yang luar biasa di dalam membantu rumah tangga kita. Siapa yang bisa tahan dengan tangisan anak kalau bukan istri kita? Yang bisa sabar direngekin anak kalau bukan istri kita? Yang tengah malam bangun harus bikinin susu, diompolin, diberakin, dan segala macam. Siapa? Istri kita. Yang ngajarin anak kita mau tidur, baca doa, bangun tidur, baca doa, mau makan, baca doa. Siapa yang lebih dekat adalah istri kita? Iya. Dan ingat, istri kita adalah tiket kita masuk dalam zurga. Para orang tua, ketika beristighfar, tolong hadirkan anak-anak kita. Karena mereka adalah investasi dunia akhirat. Kalau dia pinter dalam urusan ilmu dunia, insya Allah kebahagiaan pun akan mengalir pada kita. Nah, kalau dia pandai dalam ilmu akhirat, ini menjadi jaminan bagi kita. Ketika kita mati, dia menjadi anak yang soleh. Dan doanya senang kiasa mengalir dalam kubur kita. Amin. Lalu para anak, sekali lagi, hadirkan wajah orang tua. Iya. Sehingga kita bergelar menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Estawfir Allah. Rambal baraya. Estawfir Allah. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah